Intro Aduh, besok kuasa lagi Kok ngeluh gitu? Orang-orang pada nunggu satu tahun buat ramadhan lagi Kamu malah ngeluh Tahu nih ayah, ini seharusnya mencontohkan kami yang baik Gak boleh suuzon bro Biasanya ayah ada saja alasannya Tungguin aja Nah, Ropeah ngerti banget kondisi ayah Aku kan punya asam lambung Jadi susah banget kalau puasa Gimana ya caranya supaya penyakit ini Gak mengganggu proses puasa Waktu bulan ramadhan Tanya HP Kak Dular aja, kan canggih Oh iya, HP, HP Gimana caranya agar asam lambung ayah Gak gampang kambuh saat berpuasa ramadhan Penyakit asam lambung Gastroesophageal Reflux Disease Atau GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada Akibat asam lambung naik ke kerongkongan Gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu Agar penyakit ini tidak gampang kambuh saat berpuasa Tentu ada tips-tipsnya yang ada di video berikut Sabar dek, kita ke rumah sakit aja ya Tapi biayanya gimana kak? Udah, gak usah dipikirin Selamat datang di rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Kami selalu memberikan layanan prima kepada semua umat Khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan Cukup dengan kartu tanda penduduk Peserta BPJS sudah bisa melakukan registrasi rawat inap Tersedia ruang rawat inap kelas 1, 2, dan 3 Tanpa kuota dan pembatasan Baik Ibu, semua administrasi yang kami butuhkan sudah lengkap Pasien diperbolehkan untuk pulang Mohon maaf Mas, ini saya gak perlu bayar apa-apa Untuk keseluruhan biaya sudah ditanggung sama BPJS Kesehatan Ibu Oh begitu? Masya Allah, Alhamdulillah Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa iur biaya Jangan takuti diskriminasi, semua pasti dilayani Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Dr. Sujuddin Naraja Muminin Dr. Umum di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru Hari ini saya akan memberikan tips mengatasi kambuhnya asam lambung pada saat puasa Nah, bagi para sahabat di pos yang mempunyai penyakit asam lambung Dan sering mengalaminya saat berpuasa Coba tips berikut untuk meredakannya Yang pertama, perhatikan asupan makanan saat berbuka dan sahur Asam lambung akan mudah naik jika kita pada saat berbuka dan sahur Mengkonsumsi makanan yang tidak tepat Oleh karenanya penting untuk kita mencegah makan-makanan yang kurang tepat tersebut tadi Seperti contohnya makanan yang pedas, asam, berlemak, santan, gorengan, coklat, minuman bersoda, dan kopi Sementara saat sahur, payakan untuk makan lauk dengan sayuran hijau seperti brokoli, kacang hijau, seledri, kol, atau bayam Untuk menjaga kesehatan lambung Beberapa jenis sayuran tersebut itu mengandung asam yang rendah Sehingga mampu meredakan kondisi replaks pada lambung Untuk berbuka puasa, kamu bisa mengkonsumsi air hangat terlebih dahulu Yang kedua, perhatikan juga porsi makanan Tips lain untuk mencegah kambuhnya asam lambung adalah menjaga porsi makanan Hindari menyantap makanan dengan jumlah porsi yang besar sekaligus Ini biasanya disebabkan karena kita seharian berpuasa lalu merasa lapar Dan ingin mengkonsumsi dengan jumlah porsi yang lebih besar Dan itu akan dapat membebani organ pencernaan kita Jika asam lambung naik, saat berpuasa dengan mengubah porsi Makan jadi sedikit demi sedikit Diawali dengan minuman air hangat terlebih dahulu Setelahnya, lanjutkan dengan makan lain dengan porsi yang meningkat secara perlahan Yang ketiga, kunyah makanan secara perlahan Asam lambung bisa naik karena kebiasaan kita makan terlalu cepat Dan ini juga salah satu kebiasaan karena kita merasa lapar setelah seharian berpuasa Sebaiknya, makanan secara perlahan dikunyah menjadi lebih selembut mungkin Supaya bisa lebih mudah dicerna Kebiasaan ini akan membantu enzim pencernaan untuk mengolah dan mencerna makanan dengan lebih mudah Sehingga mengurangi resiko asam lambung naik Atau memperburuk gejala replaks yang sudah dialami pada sahabat BIPOS Kemudian yang keempat, hindari terlalu banyak minum dan langsung tidur setelah makan Bila saat sahur dan berbuka kita terlalu sering minum air Maka bisa membuat perut kita menjadi kembung dan makanan menjadi sulit dicerna Cobalah untuk memberikan jeda setelah makan sahur atau berbuka untuk minum air Dan juga tidak lupa, jangan langsung tidur pada saat setelah makan Sebab kebiasaan ini akan memicu replaks asam lambung naik ke perongkongan Kemudian bersama daun makanan yang kita konsumsi tadi Demikian tips dari saya Selamat menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum Wr. Wb Oke deh, makasih HP Ternyata gak sulit tipsnya Bakal praktekin biar puasanya lancar Nah gitu dong, ini baru suaminya Jubai Jubai dan? Jubai dan siapa? Gak ada, suaminya Jubai aja Jangan macam-macam ya, istri cukup satu aja Canda sayang Sabar, sabar, sabar Kan mau puasa besok Sub indo by broth3rmax